Masuk-masuk ke berita kita yang pertama silahkan. Iya, ada dalam konser bertajuk Irreplaceable yang akan dilaksanakan hari Selasa besok nih ya. Musisi Yofi Vidianto akan berkolaborasi dengan penyanyi sekaligus produser musik asal Australia yaitu Rick Price. Yes, that's huge ya. Dan karakter vokalnya yang khas dan juga alunan lagu yang romantis yang dibawakannya membuat penyanyi berusia 52 tahun ini menjadi idola remaja di tahun 90-an. Dan untuk Entertainment News, Rick akan bercerita tentang ketertarikannya untuk tampil di Indonesia. Rick Price, penyanyi asal Australia ini akan kembali tampil di Indonesia. Iya, penyanyi berumur 52 tahun tersebut akan berkolaborasi dengan Yofi Vidianto dalam konser bertajuk Irreplaceable pada 24 September di Jakarta Convention Center. Ditemui dalam press conference yang digelar di salah satu mall di bilangan Jakarta Selatan, pelantun lagu Heaven House ini bercerita tentang ketertarikannya untuk tampil di Indonesia. Well, I just responded to Yofi's invitation and I come to Indonesia mostly if I'm asked to come, you know, people, promoters or concerts to come, then that's, you know, I accept the invitation and come. It's always nice to come and play somewhere if people want you to come, so, that's nice. We will perform two or three songs together, a little bit of something that we wrote together, one of my well-known songs, one of Yofi's well-known songs. We will collaborate together with the band. The band is amazing, they're beautiful singers, it's going to be a great show. Maybe my love will come back. Yes, well, we've written, we've composed music together, so that's a pretty good experience to have with such a gifted musician as him, yeah. I don't know very much about the music industry here, to be honest, but I know you have many talented artists here, many, many talented artists. Aduh, Bimo, kira-kira nih besok nih ya, pada saat konser Yofi, Widianto, dan ada Rick Price, ada juga salah satu person yang The Course, pasti gimana? Coba kamu bayangin ya, pas yang penonton-penontonnya merinding banget, tadi aja aku denger fitting aja lagunya Rick Price, waduh, kayaknya aku, eh, gimana banget sih? Gak ngecocok, ngecocok, Bimo, ngecocok. Udah, ngecocokin atau ngecocok juga. Iya, tapi kalau misalnya ngomongin konsernya besoknya pasti spektakuler banget ya, secara kan Yofi Widianto kan lagu-lagunya udah semuanya kita pasti tau, semuanya hits banget kan? Ada mulai dari Kahitna, ada Yofi & Nuno, ada Lina Romeo, dan juga sekarang dia menggandeng artis-artis dari luar ini. Dan ya kabarnya nih, ada bocoran nih Bim, dia Yofi Widianto nih membuat lagu bersama Rick Price, dan akan dinyanyiin besok nih, pada saat konsernya. Iya. Dijamin disini kalau sekarang kan kata-katanya lagi nge-trend banget, jebret, ini pasti besok konsernya jebret banget. Jebret banget nih pasti ya, jadi langsung aja nih ya, yang pengen nonton, langsung di tiketnya dan nonton lah. Ya, feels the Yofi Widianto gala-galanya ya. Aduh, kamu liat kan kan VT-nya Rick Price masih gondrong kayak gitu kan, itu idolanya jaman-jaman teenagers, jaman dulu tuh. Kamu suka kan lagunya? Suka banget, tapi gondrongnya sekarang aku lebih suka yang cepak-cepak gitu.